Jadwal keberangkatan calon jemaah haji terhitung beberapa hari lagi akan diberangkatkan. Dari jumlah penambahan kuota jemaah haji Kabupaten Batanghari sebelumnya, mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 12 orang dari pemerintah Provinsi Jambi. 3 orang jemaah dipastikan tahun ini tidak jadi berangkat. 3 orang jemaah calon haji Batanghari tidak jadi berangkat tahun ini dikarenakan terkendala sakit. Dengan demikian total jemaah dari penambahan kuota jemaah hanya berjumlah 9 orang. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Batanghari melalui Kepala Seksi Haji dan Umroh, Helmi menjelaskan, dari 12 orang yang jumlah penambahan kuota jemaah haji yang masuk dalam cadangan tahun ini, tidak dapat berangkat dikarenakan mengalami sakit. Sedangkan satu orang lagi beberapa waktu lalu juga sakit sehingga tidak dapat berangkat dan terpaksa menunda keberangkatan. Dengan demikian total calon jemaah haji cadangan di Batanghari hanya berjumlah 9 orang yang dimasukkan ke dalam kuota tambahan. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan masih menunggu kabar dari pemerintah Provinsi Jambi. Untuk cadangan yang keempat, 2 orang telah memberitahu kami bahwa mengundurkan diri, karena istrinya lagi senang sakit. Kemudian yang tahap 3, itu satu orang mengundurkan diri, karena beliau lagi sakit sekarang, rumah sakit. Jadi jumlahnya untuk keseluruhan itu tinggal 9. Hitung Provinsi yang 3 atau yang 9 itu sekarang pun belum tentu, kita belum tahu nih, perhitungan dari seluruh kabupaten-kota nanti di Provinsi yang kita cari orang 161, apakah itu sudah dalam masuk 161-nya ataukah berlebih? Kalau berlebih bisa saja yang ini pun ada yang tidak berangkat. Selain itu, calon jemaah haji asal Batanghari yang masuk ke dalam kuota 23, yang dijadwalkan akan berangkat dari Kabupaten Batanghari ke Asrama Haji Jambi pada tanggal 12 Juni. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.